Intro Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kompas Dewata Akhir Pekan Saudara Karangasem tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya Tapi ada juga nih salah satu kuliner yang menggugah selera Yang terdapat di Kabupaten Karangasem yakni kuliner Sate Gurita Kira-kira seperti apa ya kuliner yang satu ini? Yuk kita simak berikut liputannya Berlibur ke Karangasem Bali tak lengkap rasanya jika belum menikmati sajian kuliner khas Karangasem ini Namanya Sate Gurita Bumbu Khas Bali Kuliner yang satu ini bisa ditemui di Desa Labesari, Kecamatan Abang, Karangasem Bali Cara pembuatan sate gurita ini tidak jauh berbeda dengan sate lainnya Dimana sebelum dipotong-potong dan dibakar Daging gurita terlebih dahulu harus direbus selama 5 menit Untuk menghasilkan tekstur daging yang empuk Setelah direbus daging gurita lalu diiris kecil-kecil Dan dicampur dengan bumbu bali lalu dibakar hingga matang Untuk menambah kelezatannya Sate gurita dihidangkan dengan tambahan bumbu khusus Yang terbuat dari santan kelapa Pemilik warung sate gurita menuturkan Untuk membuat olahan gurita ini Ia menghabiskan sekitar 10 kilo daging gurita dalam sehari Seperti orang yang pernah belanja ke sini Mengatakan bahwa sate gurita itu banyak kezatnya Nah di samping untuk meningkatkan posisi yang sedang drop Untuk meningkatkan posisi guruk Bahwa juga tepat meningkatkan pikantan Untuk menikmati 1 porsi sate gurita yang terdiri dari nasi 10 tusuk sate dan 1 mangkok rawan gurita Pengunjung hanya perlu menyiapkan 30 ribu rupiah saja Selain memiliki daging yang kenyal dan gurih Sate gurita dipercaya memiliki kasiat bagi kesehatan Seperti meningkatkan daya tahan tubuh Dan meningkatkan vitalitas Nah jika Anda tertarik ingin mencoba sate gurita yang satu ini Anda langsung saja datang ke Desa Labesari Kecamatan Abang Karangasem Bali Saudara banyaknya kunjungan wisatawan ke Bali Ternyata membawa berkat tersendiri bagi para perajin papan seluncur di Bali Bahkan hasil karyanya tidak hanya untuk memenuhi pasar lokal di Bali Tapi juga diminati oleh pasar manca negara Kira-kira seperti apa ya proses pembuatan dari papan seluncur ini Memiliki banyak pantai dengan ombak yang menantang Membuat Pulau Bali menjadi surga bagi para peselancar dari berbagai belahan dunia Hal ini pun memberi berkah tersendiri bagi para perajin papan surfing yang ada di Bali Seperti diakui Havi, perajin papan surfing di kawasan Badung yang satu ini Menekuni usaha ini sejak tahun 2003 lalu Papan surfing buatannya bahkan mampu menembus pasar internasional Pembuatan papan surfing ini diawali dengan membentuk papan dengan bahan dasar stereofoam atau polistrin Kemudian dilakukan proses surfing menggunakan electric planner untuk mendapatkan ketebalan yang diinginkan Setelah itu papan dihaluskan menggunakan kertas amplas Setelah halus, papan kemudian dilapisi dengan kain fiberglass agar papan tidak mudah patah saat terkena tekanan air Sebelum dikemas untuk dikirim, papan surfing ini terlebih dahulu dicat agar tampilannya lebih menarik Dibutuhkan waktu selama 4 hari untuk mengerjakan satu papan surfing ini Dibantu 5 karyawannya, dalam sebulan Havi mampu menyelesaikan 60 hingga 100 papan seluncur Selain untuk memenuhi permintaan pasar lokal, papan seluncur buatannya juga dikirim ke sejumlah negara Seperti Korea Selatan hingga Maroko Satu papan surfing ini dijual mulai dengan harga 2 juta hingga puluhan juta rupiah Untuk tingkat kesulitannya yang paling sulit buatannya Tingkat kesulitannya dia bikin bodi Dia harus presisi gitu Jadi dia harus imbang Kiri kanannya, railnya terutama di kanan kalau nggak pas gitu kayak ular gitu Kalau ke Korea biasanya ratusan ya, 150-200 gitu Biasanya dalam satu tahun ada ya Meski telah menembus pasar dunia, Havi masih kesulitan dalam mencari bahan baku papan surfing ini Ia terpaksa harus mendatangkan bahan baku dari luar negeri Seperti Tiongkok dan Australia Tentunya dengan harga yang cukup mahal Ananda Bagus, Kompas Dewata Saudara informasi selanjutnya Ulan akan mengajak pemeriksa Kompas TV Dewata Untuk melihat pameran bonsai di Kabupaten Gianyar Dalam pameran ini ratusan bonsai bernilai ratusan juta rupiah Dipamerkan pemirsa Wah kira-kira seperti apa ya bonsai yang dipamerkan dalam acara ini Berikut deputannya Sebanyak 320 bonsai dari wilayah Bali, Lombok, dan Pulau Jawa Ikut dalam kontes bonsai yang digelar selama sepekan di Gianyar, Bali Berbagai jenis pohon seperti pohon sancan, santegi, asam, kimeng, dan amplas Merupakan pohon yang dikerdilkan dan dirawat dengan baik selama puluhan tahun Dan dikumpulkan dari penggemar bonsai Nusantara Kontes ini digelar dalam 5 kelas Yakni kelas prospek, media, regional, utama, dan kelas bintang Oleh tim juri penilaian pun diberikan rapor khusus dengan lambang bintang berwarna hijau, Guning, dan merah untuk kelas bintang Ini dari pemburu Saya ini kan gini ya Kolektor Kolektor Tangan ke tangan Terus ya Tanawat Sertai dari seluruh pulau Jawa Ada dari Tangerang, dari hampir seluruh pulau Jawa, Bali, termasuk NTB juga Yang ikut sekarang ini kategori pohon yang sudah bagaimana bisa dikelas Kita ada 5 kelas dalam kontes dan pameran ini dari kelas prospek, regional, media, utama, dan kelas bintang Selain kontes secara khusus, bonsai ini juga dipamerkan dan dilelang dengan harga beragam Mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah, termasuk bonsai khusus dari Malaysia dan Filipina Numan Sudarmika, Pompas Dewata Saudara, selain informasi tadi, Pompas Dewata Hepekan masih akan kembali dengan informasi menarik lain Tetaplah bersamakan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!